5 alat berat yang sempat terseret banjir lahar ditemukan warga dalam kondisi terpendam di sungai Regoyo, desa Sumberwuluh, kecamatan Candi Puro Lumajang. Dari 5 alat berat, satu diantaranya berhasil dievakuasi, sementara 4 lainnya masih diupayakan. Alat berat tersebut terseret dari lokasi awal sejauh sekitar 50 meter. Beruntung saat kejadian alat berat tidak beroperasi. Hingga kini belum diketahui secara pasti total keseluruhan alat berat yang menjadi korban banjir lahar. Ada 5 alat yang bisa dievakuasi, satu. Yang 4 ini masih ada di lokasi ini. Masih diupayakan mas? Iya. Pada saat kejadian ini sedang kerja apa sudah istirahat mas? Istirahat. Terus untuk operator gimana mas? Operator alhamdulillah selamat semua. Selamat semua. Selain merusak alat berat milik penambang pasir, banjir lahar dingin Gunung Semeru pada 7 Juli lalu memutuskan 5 jembatan. Kelima jembatan tersebut adalah jembatan penghubung desa Klopo Sawit dengan desa Tumpeng di Kecamatan Candipuro. Jembatan penghubung Kabupaten Lumacang, Kabupaten Malang di desa Sidomulyo, Kecamatan Pronociwo, Jembatan Kali Regoyo. Yang menghubungkan desa Jugo Sari dengan dusun Kebondeli Selatan. Jembatan penghubung desa Tumpeng dan desa Nguter, serta Jembatan Kali Baru, Kecamatan Pronociwo. Yonki Nugroho, JTV Terima kasih. Terima kasih.